Pemirsa, selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada reporter Vermi Lobela dan juru kamera David Simbarani serta Sartika Rahab langsung dari Bursa Efek Indonesia. Vermi, pada perdagangan kemarin indeks ditutup melemah lebih dari 6%. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Indeks harga saham gabungan diperkirakan untuk perdagangan hari ini selasa 10 Maret 2020 masih akan berpotensi dalam laju pelemahan atau terkoreksi. Di antaranya di sini kami catat prediksi atau perkiraan dari analis Victoria Securitas yang memprediksikan indeks harga saham gabungan masih akan melaju di pelemahan rentangnya dari 5.078 sampai dengan 5.215 untuk perdagangan pada hari ini. Selanjutnya juga selain dari Victoria Securitas, ada pun prediksi dari analis panin sekuritas yang juga memperkirakan hari ini IASG masih berpotensi melemah dalam kisaran 5.000 sampai dengan 5.300. Oleh karena itu analis juga masih belum menyarankan untuk tergesa-gesa melakukan average down walaupun ada potensi untuk technical rebound pada saat mendekati support ke rentang 5.000. Kemudian juga analis dari Pintra Kosekuritas juga mengatakan bahwa indikasi pelemahan atau kejendurungan pelemahan dari indeks harga saham gabungan masih akan terjadi hari ini di mana berpotensi menguji support baru di kisaran 5.020 hingga 5.080 pada perdagangan hari ini. Karena itu disarankan kepada investor untuk perlu lebih berhati-hati dalam melakukan aksi beli. Kemudian juga analis dari Indosuria Bersinar Sekuritas memperkirakan bahwa pada perdagangan hari ini akan bergerak pada kisaran support resistance dari 4.971 sampai dengan 5.202. Dan indeks harga saham gabungan masih terlihat berada dalam tekanan memanfaatkan momentum koreksi wajar dan masih bisa dijadikan peluang sebenarnya untuk investor mengingat dalam jangka panjang IASG masih berada dalam pola uptrend. Melihat bahwa indeks harga saham gabungan kemarin pada penutupan perdagangan ditutup cukup melemah sampai dengan 6,57%. Untuk melihat pembukaan pasar kita saksikan bersama di monitor Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan saat ini berada di 0,25% atau dibuka menguat 30,90 poin di level 5.163,34. Dan untuk volume transaksi perdagangan pada saat ini tercatatkan masuk pada 94 juta lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan Rp89,4 miliar. Dan frekuensi transaksi perdagangan yang saat ini sudah dicatatkan sebanyak 7.485 kali. Indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dipastikan dibuka cukup menguat 0,78% dibandingkan penutupan perdagangan kemarin yang sebaliknya justru ditutup cukup dalam atau cukup anjlok sampai dengan 6,47%. Indeks harga saham gabungan diketahui ditutup melemah pada perdagangan kemarin Senin 9 Maret 2020. Dikarenakan oleh adanya sejumlah sentimen yang kemudian ini menjadi sentimen pendorong yang cukup kuat dan signifikan sehingga akhirnya mendorong indeks harga saham gabungan jatuh ditutup pada level yang cukup dalam sampai dengan pelemahannya 6,47%. Cikal. Melmi, lalu sentimen apa saja yang memengaruhi IISG baik domestik, global dan juga regional? Ya, untuk laju indeks harga saham gabungan pada hari ini akan diwarnai oleh rilis data perekonomian terkait dengan penjualan retail. Ini menjadi salah satu sentimen pendorong dari indeks harga saham gabungan untuk laju IISG pada hari ini selasa 10 Maret. Kemudian juga terkait dengan prediksi analis juga yang memperkirakan masih adanya potensi pelemahan. Ini juga masih ada sentimen lanjutan yang masih sama seperti kemarin diantaranya masih adanya aksi panic selling yang disebabkan oleh meningkatnya korban COVID-19 atau coronavirus. Ini tentunya analis masih memprediksikan jikalau memang ada potensi pelemahan maka ini menjadi salah satu sentimen negatif yang cukup mempengaruhi laju IISG pada hari ini. Dan juga terkait dengan sentimen negatif lainnya masih ada pelanjutan sentimen negatif dari kemarin terkait dengan harga minyak dunia yang turun cukup drastis sehingga mempengaruhi harga minyak kelapa sawit atau CPO dari Indonesia yang turun lebih dari 9%. Ini juga masih akan menjadi sentimen negatif yang cukup akan berpotensi menekan laju indeks harga saham gabungan untuk masih ada potensi pelemahan pada hari ini. Jikal. Baik, terima kasih Felmi atas laporan Anda, pemirsa reporter Felmi Lobela dan juru kamera Davisi Barani serta Sartika Rahab langsung dari Bursa Efek Indonesia.